Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemisah Menteri Kooperasi dan UKM Teten Mas Duki mengklaim bahan pres produktif berhasil membangkitkan usaha UMKM yang sempat terpuruk akibat pandemi. Sementara untuk kooperasi, kementerian akan memanfaatkan teknologi agar kooperasi lebih modern. Hasil tim survei monitoring yang dilakukan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kebiskinan menunjukkan dari 1.261 responden UMKM, mayoritas pengaku telah memanfaatkan dana ban pres produktif untuk kegiatan produktif. Terdapat 88,5 persen responden yang mengaku memanfaatkan bantuan untuk membeli bahan baku dan 23,4 persen untuk membeli alat produksi. Menteri Kooperasi dan UKM Teten Mas Duki mengklaim berkat ban pres produktif banyak UMKM yang usahanya kembali meningkat. Hasil survei menunjukkan terdapat 44,8 persen responden yang mengaku usahanya kembali meningkat setelah mendapat bantuan. Ada pula usaha yang sempat tutup sebanyak 51,5 persen responden tapi bisa kembali dibuka karena mendapat bantuan. Meski demikian, Teten tidak memungkiri adanya kendala pencairan bantuan, yakni kendala pembatasan sosial. Kondisi ini menyebabkan para pelaku UMKM kesulitan dipanggil bank dan untuk itu, Teten telah mengajukan perpanjangan waktu penyaluran bagi pelaku UMKM yang belum mendapatkan pencairan dana. Teten telah tersalurkan kepada 12 juta usaha mikro, 100 persen, dengan nilai anggaran 28,8 triliun. Namun hingga saat ini belum sepenuruhnya tersalurkan oleh bank penyalur. Nah ini karena disebabkan adanya pembatasan sosial. Jadi ini ada kendala ya. Oleh karena itu kami sudah mengajukan pertimbangan kepada Kementerian Keuangan agar diberikan pelonggaran pencairan hingga 31 Januari 2021. Selain melanjutkan ban pres produktif, Teten menjelaskan di tahun 2021, pihaknya akan fokus mengembangkan potensi kooperasi dan memanfaatkan teknologi agar kooperasi lebih modern. Kementeriannya juga akan perluas pembiayaan dan penjaminan kooperasi serta menerapkan good corporate governance. Satu, penambangan badan bisnis kooperasi dan fasilitasi pengamatan teknologi melalui digitalisasi kooperasi. Dan dua, pembiayaan dan penjaminan kooperasi melalui setema, sistem permodaman, tiga, penetapan good corporate governance kooperasi melalui sistem perawasan kepadu, dan tepat, pengembangan SDF berkooperasian dan pejabatan fungsional. Kementerian Kooperasi dan UKM berkomitmen agar UKM bisa naik kelas. Kedepan, Kementerian akan giat memberikan konsultasi bisnis, layanan pendampingan usaha, pengembangan informasi, serta inkubasi usaha. Dari Jakarta, Jessica Ulandari, Wikari Cesa, Metro TV.